Pada usia-usia sekarang ini, mau dibilang kadron pengingat saya, ya seperti Allah tahu apa yang saya lakukan, itu aja, kunci saya jadi saya santai-santai aja gitu Halo sahabat inspirasi news, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatotun Mantio mengaku tidak masalah jika dirinya disebut sebagai kadron Sebutan ini ramai dituduhkan terhadapnya usia tampil saat mendampingi Presiden Jokowi Dodo saat menemui Masa Aksi 212 pada tahun 2016 lalu Kepada Karni Ilyas, Gatot menceritakan alasan dirinya waktu itu mengenakan Beji Putih saat mendampingi Presiden Bagi saya, saya memegang teguh doktrin yang selalu saya terima yaitu asas tujuan Apabila asas tujuan tercapai, resiko semuanya itu kalau cuma ke saya sendiri, saya mau dibilang apa? Kata Gatot dilansir dari kenal Youtube Karni Ilyas Club Sabtu 12 Oktober 2020 Ia mengaku banyak sebutan yang menempel padanya saat itu dari kedua belah pihak Termasuk dari kalangan Masa 212 itu sendiri Di 212 pun saya juga dibilangnya orangnya pemerintah, jadi saya tidak disukai keduanya, itu resikolah, jelas dia Pun demikian dengan sebutan kadron yang disematkan orang-orang kepadanya, Gatot mengaku tidak memperwasalahkan sebutan tersebut Biasa saja begitu, seperti mau dibilang apa atau apa Pada saat usia sekarang ini mau dibilang kadron, Allah tahulah apa yang saya lakukan, itu saja kunci saya Makanya saya santai-santai saja, ujar Gatot Istilah kadron yang merupakan seikatan dari Gadal Gurun, Sohor Usai Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun 2012 Hingga Pemilu Presiden 2019 Istilah ini mengorbit setelah ramai kampret dan cepong Sebutan untuk kelompok pro dan oposisi Gatot Nurmantio adalah seorang jenderal TNI yang resmi menjabat sejak 8 Juli 2015 Ia menggantikan jenderal sebelumnya yang dipegang oleh Muldoko Sebelum menjadi jenderal TNI, Gatot Nurmantio adalah seorang kepala staf TNI Angkatan Darat ke-30 Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada tanggal 31 Maret 2018, Gatot Nurmantio memutuskan untuk pensiun dari dunia militer Dan membuka kesempatan dirinya untuk bergabung dan turut terjun di dunia politik Indonesia Kegenian Gatot Nurmantio bergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau disingkat kami Ia mendapat jabatan sebagai presidium kami Mantan jenderal TNI ini juga hadir dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami Yang dikelar di Tugu Proklamasi Menteng Jakarta Pusat pada Selasa 18 Agustus 2020 Gatot datang bersama beberapa tokoh lainnya seperti Rogi Gerung, Din Samsudin, dan Said Didu Bukan nih, bagi saya, saya memegang teguh apa yang dokterin yang saya selalu saya terima Asas tujuan, tapi bila asas tujuan tercapai Risiko semuanya itu, kalau cuma ke saya sendiri kan gitu Yang mau dibilang apa Terima kasih Terima kasih